Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Ombreb Sekarang kita akan menyaksikan babak 16 besar posisi C dan D Langsung saja kita perlihatkan kontestan babak 16 besar posisi Charlie Buat kalian yang belum sempat menonton perlombaan di fase grupnya silahkan tonton terlebih dahulu Peserta pertama ada Bonne dengan Civic EF juara pertama grup E Kedua ada Vico dengan Volvo Estate juara pertama grup F Ketiga ada Walker dengan Porsche 911 runner up grup E Keempat ada NTKDKD dengan Sevenomach runner up grup F Silahkan duduk yang manis fokuskan mata kalian kepada peserta yang kalian dukung Semua masih berdekatan Bonne memimpin Ada Walker di belakangnya Oh ditabrak Bonne Di sana NTKDKD bersaing dengan Vico Bonne masih di depan dan finish untuk Bonne Walker ke dua NTKDKD dan Vico keempat Semua peserta mencapai garis finish dengan aman Bonne memimpin di ronde pertama Vico yang posisi kedua di garis start disalip oleh Walker dan NTKDKD Walker mulai bermain dengan sedikit ngotot Yang mana mencoba mencari celah untuk menyali Bonne tapi Bonne mampu bertahan dengan baik Menuju ronde kedua apakah Bonne dengan Civic EF nya mampu lolos ke semifinal menyusul Civic lainnya NTKDKD sepertinya ingin memimpin di awal start Melewati Wow Bonne terkelincir di tikungan hitam Wow disitu juga ada Vico yang ikut terbalik Kini NTKDKD memimpin di depan terlihat yang kurang stabil Ngesot ngesot NTKDKD dan finish NTKDKD pertama Ada Walker di posisi kedua Dua peserta kehilangan poin Sayang sekali Lagi-lagi tikungan hitam masih saja memakan korban Vico terbalik setelah melakukan loncatan di track Ronde ketiga Walker dan NTKDKD memimpin dengan poin yang sama Bonne hanya tertinggal dua poin Sedangkan Vico sudah mulai tertinggal lima poin Sekarang Walker berada di depan NTKDKD cukup jauh tertinggal dari Walker Wow hampir saja Walker seli finish Walker pertama Susul Bonne kedua Dan NTKDKD jauh itu tertinggal Oh kres telah finish Vico Walker masih bertahan di urutan teratas dengan 10 poin NTKDKD 8 poin Tipis Bonne 7 poin Dan Vico hanya dua poin yang pastinya Vico sudah dinopatkan Gugur Itu Vico mau ngapain Dirinya seperti sengaja menabarkan mobilnya setelah finish Kesal dia karena di urutan terakhir terus Ronde terakhir Inilah ronde penentu Meskipun Walker di urutan pertama Tapi masih ada NTKDKD dan Bonne yang siap berjuang untuk memenangkan perlombaan ini Tadi kita lihat Vico lagi-lagi terpaling Hilang lagi poin untuk Vico Ini Walker memimpin dibayangi NTKDKD dan tempat di belakangnya ada Bonne yang berusaha menyalim Sangat sengit sekali persaingan ketiganya Dan Vico Walker NTKDKD Bonne di urutan ketiga Yang artinya Bonne gugur di babak 16 besar C ini Sayang sekali Bonne menyusul Marcel dengan CPSI yang telah gugur terlebih dahulu Itu dialah kalantas yang kesekian kalinya dialami Vico Ada masalah apa Vico ini dengan mobilnya Sini cerita sama om Siapa tau om bisa bantu Oke selamat kepada Walker dan NTKDKD yang telah masuk ke babak semifinal Sekarang menuju 16 besar posisi D Inilah pemenang masing-masing dari grup G dan grup H Yang pertama ada Eri dengan Mazda Miata MX-5 juara pertama grup G Kedua ada Rehan dengan Ford 150 Lightning juara pertama grup H Ketiga ada Cura dengan Lamborghini Centenario Roadster runner-up grup G Terakhir ada Sako dengan VW Caddy pickup runner-up grup H Ayo tebak siapakah peserta berikutnya yang akan masuk ke semifinal Yang akan berhadapan dengan Walker dan NTKDKD Kita lihat Rehan, Eri dan Sako sedang bersaing cepat Sako mencoba menyalip Eri tapi sulit dan Sako terhenti menghalangi jalan Tampak saja oleh Cura lalu jalan lagi Rehan semakin jauh di depan Finish Rehan di posisi pertama dan Eri kedua Sako dan Cura kenapa 0 sepertinya ada terjadi crash tadi Dan kelihatan sekarang mulai par-par crash kali ini Ini dia tadi yang mana Sako begitu ngonton menyalip Eri Tapi Eri terus memepet Sako warna hijau jangan sampai lolos katanya Sako menghalangi jalan Cura dan gak pakai mikir langsung tabrak saja Oh ini yang membuat mereka berhenti Sako terlihat lemah karena mengalami benturan crash tadi Ronde kedua Akankah Rehan dan Eri mampu mempertahankan posisinya sampai ronde terakhir Sekarang Sako mencoba curi star dan ada Eri di dekatnya Wow Rehan meloncat crash Sako masih memimpin Ada crash di tinggungan tajam Terlihat Rehan berhenti lagi Cura ikut berhenti Finish Sako pertama Eri kedua finish Dan dengan cara mundur sementara Eri memimpin 6 poin tertinggi Rehan dan Sako 4 poin Cura belum pecah telur Dua kali beruntun Cura harus kehilangan poin Karena ulah peserta lain Ronde ketiga Masih tipis poin para peserta Kecuali Cura yang masih gitu-gitu aja 5 kali Cura di babak nambas besar ini Lagi-lagi Sako langsung overpower Tidak mau kehilangan poin Karena di ronde pertama Sako kehilangan poin Gencang sekali Dan setangat sambil larinya Sako Mendekati garis finish Wow a drift Hampir saja lost tadi Kemudian ada wow 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 Super keras terjadi di depan garis finish pemirsa Terjadi high side Di depan garis finish Untung saja safety semua peserta Sangat baik sehingga tidak menimbulkan korban Lihat di atas sana Cura menyalip Rehan Sampai overline Pembalasan dendam Cura untuk Rehan Tapi beruntung ada Eri yang datang menabrak Rehan Dan akhirnya sampai ke finish Kita lihat dari posisi atas Siapa yang menjadi finish di posisi ketiga Ya stop Ya Rehan yang lebih dahulu Menyentuh garis finish berkat pertolongan Eri Cura dendam kepada Rehan Tapi Rehan baik Begitu sulit Lupakan Rehan Ronde terakhir Apakah Sako, Eri dan Rehan yang lolos menuju babak final Sekarang Rehan memimpin Cura menutup ruang Sako yang mencoba untuk menyalip sangat tipis berdekatan ketiganya Dan disitu Sako berhasil menyalip Cura Rehan masih bertahan dan finish Sako menyalip skor Rehan dan Eri harus puas di posisi ketiga Bersama Cura yang gugur di babak 16 besar posisi D ini Sangat epic sekali pertandingan kali ini Terjadi pertempuran yang sangat barbari Yang dilakukan para peserta untuk meraih tiket semifinal Kita lihat ini benar-benar persaingan yang ketat Terjadi aksi salib menyalip Serempet bodi dorong-mendorong saling bertahan Luar biasa Tontonan yang menaikkan adrenalin Terutama saya yang sambil cuap-cuap Selamat untuk Sako dan Rehan yang melaju ke babak semifinal Yang mana akan bertemu dengan Walker dan NTKDKD Akhirnya selesai sudah babak 16 besar posisi C dan D di turnamen season 1 Dan sampai jumpa di pertandingan semifinal Yang pastinya akan menjadi tontonan yang lebih seru Terima kasih kepada Sobat Daikaster yang telah dengan setia Menonton video turnamen balap Daikas versi Om Brams ini Dan jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen yang positif Agar channel kesayangan kita ini terus berkembang Terima kasih Semoga kalian semua sehat selalu Dan dalam lindungan Allah SWT Salam Daikas Indonesia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton